Intro Ya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ya bertemu lagi dengan Bapak Dan Bu Ika disini insya Allah Kita sedang ada di sebuah daerah nih Bu Ika Gimana nih Pak Yan? Kayaknya ini Bukan acama Iya dong, bosan dong kita selalu mencari disana Kita mencari sosona baru Bu Ika ya Kita sedang berada di salah satu daerah di kota Bandung Tepatnya di wabarakat Ciparai Deket-deket pasar Caringin itu ya Bu Ika Nah kalian tau gak pasar Caringin? Ayo coba google mas dulu nih Cek ya pasar Caringin ini Pasar Caringin ini adalah Sebuah tempat yang lu di kota Bandung Yang pasti Bu Ika ya bukan dari kota Bandung Semoga anak-anak tertutup Betul sekali Semoga anak-anak tertutup di rumah tetap sehat ya Walaupun di masa pandemi ini Kita insya Allah berusaha menampilkan Sebuah pelajaran yang notekstual Bu Ika betul gak? Betul Nah tempat ini ada kaitannya dengan tema kita Betul gak Bu Ika? Tema apa coba kira-kira? Nah temanya adalah tentang Muslim Entrepreneur Melalui Jakart Nah ini apa kaitannya Pak Yan Antara acara ini dengan Jakart Oke Bu Ika Jakart itu kan pendistribusinya macam-macam Bu Ika ya Ada yang UM Binaan UMKM Lalu ada yang bidang kesehatan Bencala dan lain-lain juga ya Nah kita hari ini sedang berada di Pendistribusian Jakart di bidang kesehatan Bu Ika Oh jadi ada pengobatan dari itu? Iya betul sekali ada Bu Ika Kita berkolaborasi dengan FKPPI DT Peduli dan FKPPI Betul sekali Jadi lembaga zakatnya lembaga DT Peduli ya Betul sekali lembaga zakatnya adalah lembaga Dalur Tauhid Peduli Ya oke Mau terus seperti apa lembutannya Jangan kemana-mana tetap pentengin Kolaborasi PW2 kelas 9 Muslim Entrepreneur Stay tune ya Oke Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini Merupakan salah satu bentuk pendistribusian hasil zakat Yang dilaksanakan oleh DPUDT dan FKPPI Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat kota Bandung Tanpa dipungut biaya berapapun Seluruh masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan ini Cukup datang ke tempat pemeriksaan dan langsung mendaftarkan diri Dalam kegiatan ini terdapat beberapa fasilitas yang disediakan oleh penitia Di antaranya pembagian alat bantu dengar Pemeriksaan kesehatan mata Pengecekan darah Hingga donor darah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya jelaskan Acara ini adalah salah satu yang diharapkan untuk berjalan rutin Bukan hanya sekali atau dua kali atau insidental Jadi ini sudah diraksanakan rutin oleh FKPPI Kebetulan ini sudah berulang tahun ke-42 Tapi secara nanti itu bulanan sudah diraksanakan rutin FKPPI dengan DPUDT sendiri ataupun dengan yang lainnya Jadi kegiatan ini adalah untuk mengingatkan masyarakat Menyadarkan masyarakat bahwa ada saudara-saudara yang tetap peduli Kepada saudara-saudara yang lain Ini yang diraksanakan sekarang Sekarang itu agak berkurang Apalagi dengan ya kita lockdown seperti ini Ya mungkin ini bukan lockdown Tapi sudah mungkin sudah berkurang Di sekolah tidak ada Lagi segera juga tidak muncul Jadi kegiatan ini adalah merupakan salah satu cara Untuk memberitahukan pada masyarakat Bahwa kita tetap ada Kita tetap peduli Dan kita tetap beriterasi dengan masyarakat itu sendiri Alhamdulillah kita tetap peduli saat ini Memiliki lima program Ada lima pilar program Ada ekonomi Ini pendidikan rumah, rumah, sosial, dan kesehatan Jadi dana zakat yang dikumpulkan Jadi dana zakat yang dikumpulkan dari umat itu Diseluruhkan kelima program tersebut Nah kalau yang kita lihat sekarang Jadi banyak juga ya lima pilar Tapi kalau yang kita lihat sekarang Ada dokter ya teh ya Ada tim medis pakai APD juga Nah ini bidang apa nih kira-kira Ini salah satu penyaluran di bidang kesehatan Jadi tim medis pakai pulih Khusus ada memberitikin kesehatan Jadi Jadi pelosok-pelosok Untuk mematangi Wadu yang membutuhkan Pasien Nah kalau misalnya kita lihat Di sini selain pengobatan gratis Juga ada pemberian Yang lainnya ya teh ya Ada pengecekan apa nih Selain pengobatan gratis Alhamdulillah kita kerjasama Dengan rumah sakit Sopi Sendo Untuk perlukan pemeriksaan mata gratis Kemudian Donor darah dengan PNI Kemudian juga ada Cek korestro Cek asap urat Cek ula darah Juga ada pemberian fasilitas Alat benar Dan juga tadi dilihat Ada yang donor darah juga ya teh ya Kita bersama dengan PMP Dari rumah sakit Cek ula darah Untuk perwakilan Untuk memenuhi agama Ya kalau kalian ada yang berani kan nih Donor darah Ini luar biasa Kegiatan yang Memang menguji Apa ya Kekedulian kalian gitu ya Bahwa memang Banyak diantara kita Memang yang membutuhkan Yang ke-42 Yang diantaranya Membutuhkan Fasilitas kesehatan seperti ini ya teh ya Tadi banyak yang sudah dijelaskan Sama TAKTRI Masya Allah Dan ini sumber kita di ZAKT ya Betul Masya Allah Jadi ini adalah Salah satu bentuk penyelaran ZAKT Yang dilakukan Di bidang kesehatan Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kalian anak-anak tercinta Bapak kali ini Sudang berada di Tepat Pendistribusuan ZAKT Berada di bidang kesehatan Sekarang wabarakatuh Berada di Keringin bersama Akang Andi Akang Andi Akang Andi nuras sama Pasien Yang akan mengantarkan Atau 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 Cuman pasien Kakek Oh kakek Sekarang Andi Bawa saya tanya Sekarang Andi ya Oke Kita akan dengarin dulu Kak Andi Mengenai Peran dari Pendistribusian DT Keduli ini Gimana sih Apakah akan terbantu Dengan area kebiasaan ini Atau bagaimana Jadi sangat mengenakan Untuk masyarakat Manfaatnya sangat besar banget Jadi mudah-mudahan Dengan adanya ini Jadi idealnya Masyarakat Mereka terbantu Kami ya Kerekonomi terbantu Karena betul Oleh secara waktupun Ketika ada Acara seperti ini Kita tidak usah Berantri lama Langsung kontrol Langsung ke Di tangan Jadi Ada nomor pendaftaran Karena tidak Pendaftaran Sesuai dengan Nomor pendaftaran Jadi sama sekali Tidak dipengut biaya Tidak Sama sekali Tidak dipengut biaya Ini dana dari Jakat Yang bagaimana Jakat itu Fungsinya adalah Menyeterahkan umat Betul gak Kang? Terima kasih waktunya Kang ya Semoga waktunya cepat Semua dan Mudah-mudahan Tidak kemudian Dengan diadakannya Kegiatan ini Banyak warga kota Bandung Yang merasa senang Dan terbantu Karena dapat Memeriksa Kesehatannya Secara gratis Semoga Kegiatan ini Dapat terus berjalan Rutin Dan dapat Memberikan manfaat Yang lebih luas Bagi warga sekitar Aduh Pak Yan Capek banget sih Alhamdulillah Udah keliling-keliling Tapi kira-kira Ini Kanan kiri kita Apa nih? Ambulan ya Betul BK Alhamdulillah Kita sudah melaksanakan Reportasi Bu Ikaya Mengenai Pemanfaatan Uang Jakarta Untuk bidang kesehatan Ini kolaborasi Antara Dipe Peduli Dengan FKPPI Ya Alhamdulillah Sekarang kalian tahu kan Bagaimana profil Dipe Peduli Sama profilnya FKPPI Sebagai Penyelenggara Dan yang harus kalian ketahui adalah Bahwa Uang Jakarta ini memang Tadi berapa Pasien Saya Berapa pasien Gak berapa sih Cuma satu aja Saya tanyakan Bagaimana sih Peran Jakarta Untuk masyarakat Alhamdulillah Satu-atu sekali Kebetulan Pakaknya itu Kurang mendengar Tadi Dipe Peduli Tadi Dipe Peduli Tadi memberikan alat Jadi kewajiban kelas Pegawai muslim Bimbingan Jakarta Untuk itu Untuk membantu sesama Bahwa dengan Jakarta Kita akan bisa membangun Peradaban muslim Masya Allah Keren sekali ya Nah untuk selanjutnya Kita akan mendatangkan Satu Bimbingan Jakarta Itu pun kalau ada Bentar Ini T Tadi di bidang Keselan Persi apa Sekarang kita Masukkan masuk ke bidang Keselan Ada penyelenggara Betul sekali Bidang Bumk Bidang ekonomi Betul sekali Bagaimana Apa videonya Atau bagaimana ceritanya Tunggu saja Di Pejenar Fitri TW 2 kelas 9 ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Sub indo by broth3rmax